Halo bunda, halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my youtube channel Terima kasih bunda teman-teman udah klik video ini Dan terima kasih juga untuk supportnya di video-video aku yang sebelumnya Untuk bunda dan teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke dapur mini Salam kenal dari aku ya Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga video aku dapat menghibur, menginspirasi Atau memotivasi bunda dan teman-teman semua untuk tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya Doa terbaik buat semuanya Pokoknya semoga Allah membalas kebaikan bunda dan teman-teman Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin amin ya rabbal alamin Kembali ke videonya Kali ini aku sharing lagi ya tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga Dan masih seputar rumah sederhana ini Ini aku mulai aktivitas aku pada pukul 3 sore Seperti biasa ya teman-teman Tadi itu udah selesai aku lipetin baju Terus udah aku tata juga di lemari Dan terakhir ini di lemarinya pak suami Langsung deh aku sapu-sapu dari sini Sampai nanti seisi rumah semuanya ya Aku bersihkan Sengaja ini untuk area tempat tidur Tidak aku shoot ya teman-teman Itu di DRC lagi tidur Jadi belum aku beresin tempat tidurnya Oke dan lanjut Ini aku nyapunya ke area belakang dulu Karena untuk di ruang tamu itu masih panas banget ya Cahaya matahari dari luar tuh masih tembus gitu ke dalam Dan itu bikin males gitu ya teman-teman Untuk beraktifitas di sana Jadinya aku bersih-bersih dulu untuk area bagian belakang Ini aku selesai pasang-pasang sarung gelon Seperti biasa ya teman-teman Suami aku kalau misalnya ganti gelon Itu jarang banget mau dipasang kembali sarungnya Nah sekalian juga aku beresin di area atas kulkas Itu gak terlalu banyak perintilannya Atau hiasannya ya Cuma ada toples, teko sama itu ada kotak kue juga Dan lanjut ke dapur Sebelum aku nyapu di sini Aku mau refill dulu emping Ini tuh dari melinjo gitu ya teman-teman Kesukaan aku banget Dan dulu tuh aku pernah beli Sekilo aja tuh Masya Allah banyak banget ya Tahan sampai berminggu-minggu teman-teman Dan ini aku baru pesen lagi Harganya 65 ribu rupiah Untuk satu kilonya Alhamdulillah Ditaruh di dalam toples seperti ini Dapat tiga toples teman-teman Ini memang toples-toples khusus untuk kerupuk ya Jadi berbagai macam kerupuk aku simpan di situ Cuma itu kebetulan banget Udah lama gak aku refill lagi Lanjut lagi Sapu-sapu dari dapur Terus sampai ke area belakang Itu ada ruang makan Terus ada kamar kecil juga ya Untuk kamarnya kakak Ravka Itu tersembunyi banget teman-teman Untuk kegiatan seperti ini Selalu berulang setiap harinya ya teman-teman Kalau sesama bunda-bunda Yang nge-youtube juga Punya konten juga seperti ini Konten ibu rumah tangga Tentunya udah gak kaget lagi Dengan kegiatan seperti ini Tapi kalau misalnya ada yang baru ngeh gitu Oh ada channel Ada konten ibu rumah tangga juga Mungkin yang tidak terbiasa Itu bakalan berpikir sedikit negatif Mungkin juga ya Ada juga yang mungkin berpikiran bahwa Untuk kegiatan receh seperti ini aja Mau di share gitu Dipamer-pamerin Semua orang juga bisa tahu Kalau cuma nyapu Semua orang juga bisa Kalau cuma cuci-cuci piring Kayak gitu Intinya buat bunda Siapapun yang gak nge-youtube Dan gak tertarik dengan konten ibu rumah tangga Itu tuh bakalan Apa ya Berpikiran yang gak enak gitu teman-teman Tapi ada juga Yang kegiatan seperti ini tuh Bisa jadi motivasi Bisa jadi semangat Contohnya seperti aku ya Dulu tuh aku bukan tipe orang Yang rajin beberes rumah Aku dulunya tuh memang Super malas ya teman-teman Pokoknya Mau beberes aja tuh Kalau memang bener-bener Udah berantakan banget Udah gak enak banget dilihat Tapi kalau yang seperti ini Bagi aku tuh masih bersih Kalau cuma sekedar debu Sekedar sampah-sampah ringan Menurut aku masih Masih enak dilihat Tapi setelah Nontonin channel Ibu rumah tangga Konten ibu rumah tangga Itu tuh Bener-bener merubah Pemikiran aku Untuk kegiatan seperti ini Jadi bikin Bikin semangat Bikin rajin gitu Walaupun setiap harinya tuh Harus mengulang kegiatan yang sama Tapi kalau dibiasakan Itu tuh bakalan jadi Rutinitas yang menyenangkan Jadi gak enak gitu Kalau misalnya Lihat berantakan sedikit Aja itu tuh Udah berasa Ada beban gitu Teman-teman Oke Tinggalkan cerita Yang gak jelas Aku udah gak tau Mau ngomong apa lagi Nah ini aku lanjut Mau ngangkat jemuran dulu Jemurannya Aku biasa jemur Di depan seperti ini ya Di teras rumah Ini buat yang belum tau aja sih Kalau misalnya Nontonnya sepotong-sepotong Nah jadi aku tuh Gak punya lahan Di bagian samping Atau belakang ya Kalau sampingnya Udah mentok halaman sekolah Sama garasi Di rumahnya mama Terus kalau belakang Itu halaman rumahnya mama Nah ini aku Kebagian di bagian teras aja Lanjut lagi Ini aktivitas malam ya Teman-teman selesai maghrib Aku bersihkan ikan nila Kebetulan tadi tuh Pas aku ngambil air Buat nyiram tanaman Itu tuh aku liat Ada yang mati gitu Teman-teman Cuman aku tunggu Pasunya pulang dari kebut Baru aku kasih tau Dan ternyata Pas dicek sama pak suami Itu tuh banyak banget Yang mati Walaupun ukurannya Mini-mini banget Seperti ini Tapi udah bisa ya Digoreng Karena kalau ikan nila Kayak gini Digoreng kering itu Juga enak Bisa dimakan Sekalian sama tulang-tulangnya Gitu teman-teman Yaudah lah Aku bersihkan aja semuanya Terus aku Masukkan dulu Ke dalam kulkas ya Belum aku masak Untuk malam ini Dan untuk Membersihkan ikan nila Seperti ini Untuk sayap-sayapnya Ekornya Itu aku pakai gunting Teman-teman Biar cepat gitu ya Soalnya kalau pakai pisau Rada gimana gitu Ribet ya Susah gitu Kalau mau pakai pisau Jadi aku pakai gunting Untuk mempermudah aku Membersihkan ikannya Oke dan lanjut Ke aktivitas pagi hari Ini aku mau masak Sarapan dulu Dan untuk sarapan pagi hari ini Aku mau masak bubur Seperti biasa teman-teman Pokoknya kalau enggak bubur Nasi goreng Kalau enggak nasi goreng Nasi putih Gitu aja ya Kalau udah bosan ya Beli Nasi ketan gitu ya Yang pakai Kelapa Sama gula merah Udah sesimpel itu deh Pokoknya Dan ini aku masak dulu Buburnya Terus nanti aku mau goreng nila Nila yang aku bersihkan semalam itu Aku mau goreng aja semuanya Ini aku mau marinasi ikannya dulu Dan aku seperti biasa ya Kalau marinasi ikan Itu pakai jeruk limau Sama garam aja teman-teman Sebenarnya kalau ikan nila Kayak gini Kata pak suami Harus pakai kunyit bubuk gitu Biar Amisnya itu hilang ya Cuman karena enggak ada Dan ini masih pagi-pagi banget Jadi aku banyakan jeruk limau Oke aku campur-campurin dulu semuanya Dan sekarang Saatnya untuk digoreng Alhamdulillah Alhamdulillah menu sarapan pagi hari ini Udah siap Terima kasih bunya Dan teman-teman semuanya Udah nemenin aku Sampai di menit ini Semoga kalian suka dengan videonya ya Dan sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh